Pemirsa alat tes COVID-19 buatan dalam negeri, Genus C19, mulai digunakan sejak hari ini di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Selanjutnya, calon penumpang wajib menjalani tes Genus sebagai syarat perjalanan penumpang kereta api jarak jauh. Alat deteksi COVID-19 buatan peneliti Universitas Gajah Mada, Genus C19, menjadi alternatif bagi penumpang selain repites antigen dan PCR. Lahiran kesehatan itu dibuka mulai pukul 6 pagi hingga 8 malam, sementara tarif yang dikenakan sebesar 20 ribu rupiah untuk sekali pemeriksaan. Pemeriksaan Genus dilakukan sendiri oleh calon penumpang yang telah dibagikan kantong napas. Hasil akan keluar dalam durasi 2 menit dengan tingkat akurasi diklaim lebih dari 90 persen. Satu udara Pasien diinstruksikan untuk melakukan 3 kali proses penambilan jantung dan di 2 menit. Dimana penjualan napas yang ketiga dihubungkan ke 4 menit. Jadi untuk di area Doa Satu Jakarta, layanan Genus sendiri ini saat ini sudah tersedia di 2 stasiun, yaitu stasiun Gambir dan juga stasiun Pasar Senen. Nah salah satu persyaratan yang harus dipenuhi jika para pengguna jasa ingin menggunakan layanan Genus di stasiun, ini sudah wajib harus memiliki kode booking ataupun tiket yang sudah ditransaksikan seperti itu. Nah kemudian juga para pengguna jasa dianjurkan untuk tidak melakukan makan atau minum sebelum mengambil sampel di kantong udara ya, seperti itu. Dan kemudian dapat kami informasikan juga, meskipun sudah ada layanan Genus ini untuk rapid antigen, layanannya juga tetap ada di stasiun Gambir dan juga stasiun Pasar Senen. Ini secara bertahap kita akan evaluasi komunikasi dengan teman-teman dari PT RNI dan UGM. Nah kita secara bertahap akan membuka layanan-layanan Genus di beberapa stasiun lagi. Untuk hari ini aja yang dari awal kita jadwalkan hanya 2, yaitu di Pasar Senen dan di stasiun Yogyakarta, hari ini sudah bertambah 2 lagi. Jadi ada 4 di hari ini, ada Gambir, tambahnya dan seluruh balapan. Dan ini akan terus kita evaluasi untuk penambahan-penambahan seperti yang kita lakukan di komunikasi rapid antigen yang saat ini sudah berjumlah 46 stasiun kalau untuk antigen.